Halo conference, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa suatu lingkaran ini memiliki luas 1962,5 cm persegi dan kita diminta untuk menentukan diameter lingkarannya. Kita bisa ilustrasikan gambar lingkaran terlebih dahulu, yang mana garis dari titik pusat lingkarannya ke lingkarannya, ini adalah jari-jari lingkarannya, yang mana biasa disimbolkan dengan R. Nah, kalau misalkan diameter lingkarannya kita misalkan dengan D, maka D-nya dapat kita peroleh dari rumus 2 dikali R, atau dapat kita katakan 2 kalinya dari jari-jari. Selain itu, karena disini diketahui luas lingkarannya, maka kita perlu ingat rumus luas lingkaran, yaitu PR kwadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk memperoleh berapakah panjang diameter lingkarannya, berarti kita harus mencari terlebih dahulu panjang jari-jari lingkarannya berdasarkan luas lingkaran yang diketahui. Nah, P yang disini bisa kita ambil 3,14, atau juga sebenarnya bisa kita ambil 22 per 7. Namun, biasanya pada umumnya kita ambil 22 per 7, jika kita ketahui panjang jari-jari lingkarannya, atau diameter lingkarannya adalah kelipatan dari 7. Nah, karena disini kita belum ketahui panjang jari-jari lingkarannya, jadi kita belum ketahui apakah merupakan kelipatan 7 untuk jari-jarinya. Nah, karena luas dari lingkarannya adalah 1962,5, kita ganti luasnya disini dengan rumusnya yaitu PR kwadrat. Jadi PR kwadrat ini sama dengan 1962,5, karena P-nya adalah 3,14, kita ganti P-nya disini dengan 3,14, jadi dikali dengan R kwadrat ini sama dengan 1962,5. Nah, untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi dengan 3,14, berarti 3,14 dibagi 3,14 hasilnya adalah 1. 1 dikali R kwadrat adalah R kwadrat. Lalu, 1962,5 dibagi 3,14 hasilnya adalah 625. Nah, karena kita ketahui R kwadrat, berarti R ini dikalikan sebanyak 2 kali, maka R dikali R ini sama dengan 625. Kita cari suatu bilangan, apabila dikalikan 2 kali hasilnya adalah 625. Tentunya kita ambil yang bilangan positif. Sebab disini R-nya menyatakan panjang jari-jari dari suatu lingkaran, jadi tidak mungkin kita ambil R-nya yang merupakan bilangan negatif. Nah, kita ketahui bahwa suatu bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 625 adalah 25 dikali 25, yaitu sama dengan 625. Sehingga, dapat kita katakan di sini R-nya ini sama dengan 25, karena luasnya dalam satuan sentimeter persegi, berarti panjang jari-jarinya atau R-nya dalam satuan sentimeter. Jadi, karena yang ditanyakan di sini adalah diameternya, maka diameternya ini sama dengan 2 dikali R, yaitu sama dengan 2 dikali 25, hasilnya sama dengan 50 dalam satuan sentimeter. Yang mana ini sesuai dengan pilihan yang D. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.